tentang Fakih Muqaddam itu Akbarul Huruf menurut saya karena begini kalau kita tengok di kitab yang paling tua yang menceritakan Fakih Muqaddam itu kan Al-Burqatul Mushikah ya disana mengatakan bahwa di waktu lahirnya Fakih Muqaddam Allah menampakkan diri kepada penduduk Yaman ya saking pentingnya ini yang nyamanya Fakih Muqaddam itu Fakih Al-Muqaddam seorang ahli fikih yang paling terdepan yang dikedepankan yang paling unggul sudah kan begitu dan Minal Muqaddam lagi itu tidak tanggung-tanggung bukan bukan hanya Arif Billah Al-Muqaddam titelnya terus setelah dicek itu Fakih Muqaddam itu kan adanya di abad 6 ya lah di abad 6 sampai pada masanya Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak ada satu pun ahli sejarah ahli Tobakot ahli apa lagi nasab itu tidak pernah menceritakan padahal katanya di Burqatul Mushikahnya itu semua ulama ahli fikir ahli hadis ahli sufi ahli semua ahli berkumpul menemui Fakih Muqaddam untuk mengambil ilmu dan mengambil barokah dan begitu di Burqatul Mushikah kabarnya dan itu berantai dijelaskan sampai kepada kitab-kitab yang sekarang begitu ternyata tidak ada yang mencatat di sana itu kan ya ada Ibnu Al-Asir ada Ar-Rusuli itu juga ada Al-Janadi juga ada Az-Zahabi ada Subuki banyak di sana orang yang mencatat baik dari ahli fikirnya dari ahli sufinya dari seorang yang tokoh kok tidak menyebutkan lah ini sudah bermasalah berarti mereka dari alias syakron ke bawah ini mengarang cerita tentang fakih Muqaddam ini bukan salahnya fakih Muqaddam mereka yang buat-buat sejarah sendiri lah karena mereka tukang buat sejarah yang palsu khurafat maka di dalam kaedah ilmu nasab an-nan nasab itu la yasbutu bil khurafat begini Gus tentang fakih Muqaddam ya sudah jelas-jelas para kiai sepo yang lain kan seharusnya bisa meneliti takus kayak yang namanya fakih Muqaddam ini yang satu pun karomanya yang tidak pernah diceritakan oleh kitab-kitab yang mas hur lainnya kan begitu Gus nah kenapa kayak sepo yang ada di BBMU ini loh Gus yang sampai saat ini ini kok masih membantah dengan keadaan seperti itu ini yang saya tidak paham juga ini jadi apa namanya kalau pandangan positif saya ya sebenarnya para tokoh-tokoh struktural PBNU itu sebenarnya ya sama sedang melakukan standar ganda standar ganda itu ketika berhadapan dengan Mbak Alawi seakan-akan mereka itu membela Mbak Alawi dengan mengatakan sudahlah gitu loh ya supaya tidak berlarut-larut itu loh tinggal percaya saja enggak usah cari catatan karena enggak mungkin ada kan begitu kan tinggal kita yakini saja kan begitu tapi di sisi lain ya toh menurut saya beliau itu sebenarnya melakukan pembiaran agar supaya Mbak Alawi ini merasakan hukuman sosial dari masyarakat wabil khusus netizen dimana netizen bangsa Indonesia ini barbar saudara kita sama-sama tahu iya tentang Fakimu Qoddam itu itu Akbarul Khurafat itu sangat sangat ya sangat begitu ya Akbar Khurafat ya iya Akbarul Khurafat menurut saya karena karena begini kalau kita tengok di kitab yang paling tua yang menceritakan Fakimu Qoddam itu kan Al-Burqatul Musyikah ya disana mengatakan bahwa di waktu lahirnya Fakimu Qoddam Allah menampakkan diri kepada penduduk Yaman saking pentingnya ini yang nyamanya Fakimu Qoddam itu Tajallah itu kan Falamma itu yang namanya Nabi Musa memohon untuk melihat Arinallah Jahratan sahaja Falamma Tajallah Rabbuhu Liljabali Ja'alahu Dekat ini tidak kepada penduduk Yaman Tajallah yang namanya Allah itu karena lahirnya Fakimu Qoddam nah ini sudah khurafat di atas khurafat terus ini sudah mendekati ya kalau salam taufik ini cerapatan ini sudah kalau di syarhul ainiyahnya itu ada orang yang berkata katanya Kullus syai'in halikun illa wajhah Fakimu Qoddam mengatakan Anah Min ini pakai Min jadi kalau Anah dan Min itu untuk ditakwil seperti perkataannya seseorang wali yang katanya itu adalah perkataannya Syafdul Qodiri Jailani bahawa Qodami ala rogbatil awliya ada istilah seperti itu maknal Qodami bisa dimaknai kulbun litawadu jadi hatinya Syafdul Qodir dianggap kaki itu artinya bisa seperti itu kalau Anah Anah min nuri wajhihi saya itu bagian dari nur adzatnya Allah itu itu sesungguhnya kita harus tahu bahawa itu adalah dolalun dolal begitu masa bagi Mokodam itu bagian dari nur adzatnya Allah itu mirip-mirip Kristen sudah ya kita harus suarakan itu kan begitu saudaraku itu di kitab syarhul lainnya yang kemarin di halaman 154 iya 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 ini teman saya buka ini kitab syarhul lainnya halaman 154 betul itu jadi ketika beliau dikatakan ketika ditanya beliau itu ketika fana itu ya kan til kala ghaib itu fana betul itu kan itu dari mereka ingin mengatakan di waktu fana itu kan ada wahdatul wahdatus syuhud ada wahdatul wujud istilahnya ahlu sunnah wal jama' itu kan wahdatus syuhud ini sudah wahdatul wujud begitu karena di bawahnya kan begini wakana yukhbaru fihadih lughaybah an musyahadati ghaibiyatin wamukashafatin hakiqatin wa asrari rabbaniyatin ya wa ulumi malakutiyah itu dia mengatakan ketika disampaikan kulu nafsin za ikatul maut ini kan firman Allah ya tiap-tiap yang bernyawa za ikatul maut itu akan menemui kematian gitu loh fiyakulu maka dia berkata lai sali nafsun saya gak punya ruh berarti gak mati maksudnya ya itu itu bisa masih bisa ditakwil bahwa itu hakikatnya bukan perkataannya fakimu qaddam tapi perkataan Allah kan begitu bisa ditakwil seperti itu ya ala hasbil ba'id itu ya fiyakulu kulluman alaiha fan ya ketika dikatakan kepadanya firman Allah kulluman alaiha fan ya tiap-tiap siapapun ya yang memiliki ruh fan itu akan hancur binasa gitu ya fiyakulu ma'ana alaiha saya tidak termasuk di dalamnya gitu gimana itu Giyai itu masih masih bisa ditakwil ya hasbil ba'id itu ya dan kemudian dikatakan lagi kepadanya firman Allah kullus syai'in halikun ila wajha segala sesuatu itu akan hancur binasa ila wajha kecuali zatnya Allah subhanahu wa ta'ala fiyakulu anamin nuri wajihihi maka dia berkata sesungguhnya saya ini bagian dari nur zatnya Allah nah yang ini yang ini pakai min tidak bisa ditakwil ya 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 min nuri wajihi berarti fakimu qaddam itu bagian ya dari kalau kalau itu di dikatakan bagian min nuri wajihi berarti karena Allah itu sifatnya Allah itu adalah sabitun lidatihi ta'ala tidak bisa dipisahkan jadi tidak pakai min berarti ini sudah sesat begitu nah yang saya jadi pertanya pertanyaannya saya gai untuk gai nusantara berarti yang memunculkan si mukoddam ini berarti ini secara syariat bagaimana ini gai monggo gai saya minta pencerahannya gai yang menurut saya beribadi yang memunculkan itu donal sesat begini ya saudaraku fakih mukoddam itu kan dikatakan ustazul a'zam al-ustaz itu profesor lah kalau sekarang ya doktor al-a'zam yang paling besar paling agung pas al-faqih al-mukoddam seorang ahli fikih yang paling terdepan yang dikedepankan yang paling unggul sudah kan begitu dan min al-mukorrobin lagi tidak tanggung-tanggung bukan bukan hanya arif billah al-mukorrobin titelnya terus setelah dicek itu fakih mukoddam itu kan adanya di abad 6 ya lah di abad 6 sampai pada masanya Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak ada satupun ahli sejarah ahli tubaqot ahli apa lagi nasab itu tidak pernah menceritakan padahal katanya di burkutul musyikuhnya itu semua ulama ahli fikih ahli hadis ahli sufi ahli semua ahli berkumpul menemui fakih mukoddam untuk mengambil ilmu dan mengambil barokah dan begitu di bubur kutul musyikuh kabarnya dan itu berantai dijelaskan sampai kepada kitab-kitab yang sekarang begitu ternyata tidak ada yang mencatat disana itu kan ya ada Ibnu Al-Asir ada Ar-Rusuli itu juga ada Al-Janadi juga ada Az-Zahabi ada Subuki banyak disana orang yang mencatat baik dari ahli fikihnya dari ahli sufinya dari seorang yang tokoh kok enggak menyebutkan lainnya sudah bermasalah berarti mereka dari alias syakron ke bawah ini mengarang cerita tentang fakih muqaddam ini bukan salahnya fakih muqaddam mereka yang buat-buat sejarah sendiri lah karena mereka tukang buat sejarah yang palsu hurafat maka di dalam kaedah ilmu nasab annan nasab itu la yasbutu bil hurafat jadi kabar internal mereka semuanya aslinya tertolak dari sini sudah begitu siap-siap ya iya iya sama dengan pakai muqaddam tradoga tak bersalah jadinya mungkin mungkin muqaddam mungkin bisa jadi memang seorang wali tapi tidak se sehistoris itu mungkin bisa jadi kalau memang ada itu fakimu koddam saya gak yakin itu tapi masih masih muslozon ini iya iya jadi tapi kan insyaallah kuburannya kan ada ditarim sampai saat ini dipuja-puja ya kalau kuburan namanya kuburan disini dibuatin bohong-bohongan bisa saja soalnya referensinya itu hanya dari keturunannya tidak dari ahli-ahli fikir atau ahli-ahli tasawuf yang lain seperti itu hanya dalam kitab-kitab dari keturunan-keturunan yang laku keturunannya itu kan bisa dipertanyakan ini minimal surat cinta saja gak ada juga ya seperti makamnya Ahmad yang dikatakan Ahmad Al-Muhajir gelar Al-Muhajir saja itu kan di syarhil Ainiya saja gak ada gelar Al-Muhajir itu sebelumnya gak ada itu gak ada gelarnya baru abad 12 baru ada gelar Al-Muhajir kan begitu mereka malah abad 12 menyalahkan abad 4 yang bergelar Al-Abbah itu katanya syarhul Ainiya itu jelas-jelas mengatakan itu keliru yang mengatakan Al-Abbah yang benar Al-Muhajir ini sudah muho lafah lil usul ini salah malah menyalahkan yang naskot ini begitu satu ya terus banyak kalau dipeliti ini banyak kesalahan mereka terus masalah makamnya saja itu di Fatuhur Rahim Rahman kehusaisan gak ada makamnya dulu katanya itu di abad 9 belum ada makamnya baru di abad 9 akhir mungkin di abad 10 baru dibuat itu abad 10 kalau kita kaca ya mengaca kepada masyarakat orang wala yukrah ful'an illa kubru alawi itu masih belum dibuat ya abad 10 berarti ini bukan hanya atap lecar baro sob Terima kasih telah menonton!